Intro Selaku kuasa hukum Gubernur Jawa Barat dan koordinator tim kuasa hukum Pemprov Jabar dalam kasus pemalsuan dokumen lahan gasibu, Rudy Gendakusuma yang juga kepala Birohumas Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, menantang tergugat Rida Farida untuk menghadirkan dokumen asli kepemilikan lahan gasibu. Rudy menduga kuat dokumen lahan gasibu yang tergugat miliki telah dipalsukan. Usai menjalani sidang sebagai saksi dalam kasus tersebut, di Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung, Rudy meyakini bahwa surat keterangan, surat penetapan, serta surat keputusan pengadilan telah dipalsukan oleh pihak tergugat. Menurut Rudy, novum atau bukti baru yang tergugat dihadirkan dalam persidangan, merupakan dokumen yang salah. Sebagai mereka ketahui, putusan tahun 48 itu, akibat perjanjian Renpil dan Negeri Jati, Siliwangi keluar dari jawaban. Sehingga pemerintahan nikah ketika itu, pemerintahan di Belanda dan negara Pasundan. Dan bahasa yang digunakan pengantar di pemerintahan adalah bahasa Belanda. Sementara bukti novum yang mereka pakai, itu berbahasa Indonesia. Dan ejaannya juga salah. Nggak lengkap lagi isinya. Capnya juga salah. Itu fakta. Dan sebetulnya, pertanyaannya sekarang, tinggal mereka buktikan. Kalau mereka memang punya aslinya, buktikan aslinya di mana, dan buktikan isinya sama nggak dengan yang ada di pengadilan negeri. Itu aja. Seperti diberitakan, kasus pemalsuan dokumen negara atas lahan gasibu ini terungkap dan sudah bergulir selama 5 tahun atau sejak tahun 2010 lalu, Rudi yang mewakili Pemprov Jabar melaporkan pemalsuan dokumen tersebut ke Polda pada tanggal 4 Maret 2010 lalu. Polisi pun menetapkan Rida sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton!